musik 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 hello guys, welcome back to my channel sanselanvlog oke, jadi kali ini saya akan review power tools ya, ini power tools dari brand bos bos, ini yaitu bosgo, ini untuk bosgo yang tipe 3 ya, atau gen 3 ini, bisa dilihat ya bosgo gen 3, nah seperti ini untuk packagingnya ya, memang bos, kalau soal packaging memang mantep banget ya, disini untuk disini tertera 3,6 volt disini, untuk torsi maksimalnya 5 newton meter, dan untuk square square kepalanya 1 per 4 ya, disini kalau disini ini ada setelan torsi, dan untuk lubang chargingnya menggunakan tab C, dan dual activation, jadi cara mengaktifkannya bisa menggunakan tombol disini atau langsung didorong ya memang ciri khas bosgo, langsung didorong ya, disini lalu untuk disini, sebelah samping, kayaknya ada tertulis bosgo seperti biasa, disini disini, disini ada barcode bagian belakang ini be connected ya, ini aplikasi buat mendaftarkan garansi ya garansi power tool bos kemudian ini untuk bagian belakangnya spesifikasinya, seperti ini nah, ini tombol untuk menyalakan ya, jadi bisa langsung didorong, ataupun tekan tombol ini ya disini, untuk torsi maksimalnya ada di 5 newton lalu untuk RPMnya di 360 RPM ya lalu max diameter dari skrunya 5 mili untuk baterainya 2 AH dan beratnya 0,32 kilo ini ada dimensinya disini fiturnya ada LED light kemudian electronic brake, dual activation, spindle lock, dan forward and reverse oke, kita buka ya untuk bagian dalam nah ini segelnya sudah saya buka ya, karena sudah saya chest dulu sebelum pengetesan nah, oke jadi disini ini mungkin garansi untuk di Cina ya, cara mendaftarkan be connected di Cina ini tulisan Cina semua kemudian ini untuk buku panduannya ya, tebul banget nih, buku panduannya mantep nah, lalu ini untuk minitnya ini nampilnya agak susah ya lagi yang tangannya gede saya oke, nah kemudian kosong disini gak ada apa-apa oke, kita minggirkan terlebih dahulu nah, untuk boxnya seperti ini mantep ya, premium banget untuk boxnya, disini berwarna merah dan untuk logo-nya ini timbul ya lalu disini engsel model engselnya ya model engselnya lebih bagus ini mantep, jadi awet lah pastinya kita buka nah, ini nih disini ada mata obeng ya disini ada extendernya kemudian disini ada PA1 PA2, PA3 lalu ada obeng min 2 pieces dan ini untuk torx untuk mata bintang ya ini bintang ada T8 T4, T10, dan T15 mantep ya disini extendernya oke, nah untuk wadahnya seperti ini saya dilihat untuk bagian belakang ini ada cover charging-nya ini ya ada mereknya bus disini ini pendek ya kabelnya ya sayang banget pendek kabelnya kurang Yui tapi untuk kualitasnya sih bagus cuma sayang pendek ya untuk kabelnya kita pinggirkan dulu untuk wadahnya kita lihat ke unitnya nah, untuk unitnya seperti ini mantep ya untuk tulisannya pun emboss disini lalu disini ada registrasi K3L ya lalu disini ada mungkin ini segel garansi disini kemudian disini lampu lalu ini untuk template ya template alatnya dan ini masih made in Malaysia ya jadi masih made in Malaysia dan busku kan sebelum-sebelumnya memang made in Malaysia rata-rata untuk cordless cordless dari bus memang made in Malaysia nah disini untuk selectornya ini maju mundur dan ini untuk lock ya mode lock jadi bisa jadi center nih nih saat ditekan mode lock ini dia bisa jadi center mantep ya nah saya melatihkan lampunya nih ini bisa jadi center walaupun gak terang-terang banget tapi lumayan lah ya nah ini untuk centernya ada di dua sisi yang tadi nah ini lampunya nah untuk kepalanya ini model seperti screwdriver ya jadi model sleeve seperti ini nah ini ini untuk maju nah ini bisa ditekan dipencet seperti ini ataupun didorong ya nah lalu untuk mengendorkan ini ya mantep lah ya disini untuk build quality memang mantep kemudian disini ada selector selector untuk torsi disini ya ini untuk satu dua tiga empat lima enam tujuh dan ini yang terakhir maksimal ada delapan ya delapan setelan disini ya mantep oke sekarang kita coba ukur untuk krpmnya ya kita coba ukur untuk krpmnya dan kita lihat performanya setelanjutnya oke oke guys sekarang kita coba ukur untuk krpmnya disini untuk mata efektifnya saya taruh di mata banknya ya disini untuk efektifnya untuk pengukuran rpm karena kalau taruh di sleevenya dia gak ngikuti perputaran dari as dinamonya ya kita coba kita ukur disini untuk krpmnya ada di 320an ya disini untuk krpmnya tertulis 360 ya jadi reelnya 320an rpm oke mantep ya disini apalagi nyaman juga karena bodinya kombinasi antara karet dengan plastik ya disini oke langsung kita tes aja ya mantap nah oke guys sekarang kita coba nah disini saya menggunakan skrup ini skrup kurang lebih panjangnya sekitar 5 cm ya disini untuk skrupnya nanti saya coba saya coba menggunakan torsi paling kecil hingga ke torsi maksimal ya kita lihat untuk kedalamannya seberapa oke nah disini saya menggunakan mata dari boss ini cuma ya memang jeleknya ya gampang kerahatan nah cara masukannya sama seperti impact driver ya untuk cara memasukkannya jadi untuk sleeve-nya ini ditorong ke atas lalu ini dimasukkan nah setiap penguncinya ya seperti ini oke langsung kita tes aja ya mantap oke untuk disini untuk medianya saya menggunakan kayu kamper ya seperti biasanya saya kamper dan ini meja yang kemarin saya review ya dari molar mantep nih mejanya oke kita coba untuk torsi yang terendah dulu saya coba ini maju ya mungkin saya coba langsung ditorong aja ya ini tanpa saya bor jadi langsung ya langsung saya sepruk disini nah untuk torsi satu lalu kita coba untuk torsi nomor dua ini saya jajar ya biar tahu hasilnya oke ini nomor dua ini kita pindah ke nomor tiga nomor tiga nomor tiga ini kita putar ke nomor empat ke nomor empat oke disini saya putar nomor lima oke ke tujuh kita coba ke delapan sekarang oke delapan disini oke 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 kelihatan dan untuk yang terakhir ya ini yang maksimal jadi ini memang torsi maksimal dari motornya oke kita coba untuk yang torsi maksimal disini ini agungnya harus rapat nih oke jadi disini totalnya ada delapan ada delapan setelannya disini hingga ke maksimal kita coba kita lihat ya mungkin saya close up biar lebih terlihat ya mantap nah oke guys jadi ini ya bisa dilihat untuk skrupnya ini untuk torsi yang pertama untuk torsi yang pertama ini ini gak terlalu masuk ya jadi dia masih goyang seperti ini jadi cocok banget loh untuk elektronik karena torsinya kecil banget disini kemudian ini yang nomor dua torsi nomor dua ini sudah kuat ya sudah lumayan banyak maksudnya lalu ini ada nomor tiga disini ini torsi nomor tiga lalu ini yang nomor empat disini nah nomor lima ini sudah mulai banyak dan selisih perbedaannya ada disini ya nomor empat dan lima ini selisihnya kelihatan lumayan jauh lalu ini yang torsi nomor enam nah nomor lima ke enam ini juga lumayan jauh nah dari enam ke tujuh ini juga lumayan banyak ya untuk perbedaan torsinya dan yang ini maksimal ini kekuatan motor jadi antara torsi nomor satu dua tiga dan empat selisihnya hanya sedikit gak terlalu banyak dan perbedaannya mulai besar pasti ini ya mulai torsi nomor lima enam tujuh hingga dan maksimal ini kekuatan motor ya oke mantap sekarang saya coba mungkin saya coba bongkar di bodi motor ya saya coba mungkin satu atau dua baut ya mantap joss nah oke guys disini ada dua ya kita coba di dua baut ini aja kita coba lepas dan pasang ya ini oke kita coba sekarang lepas nah untuk torsi nomor satu gak bisa buka ya kita coba ke torsi maksimal aja untuk membuka oke lepas lepas untuk kedua bautnya kita coba pasang di torsi nomor dua aja kita coba disini langsung pasang ya kita coba torsi nomor satu dulu aja oke kita pasang nah oke kita coba untuk nomor dua pojang kedua sorry disini oke ternyata kurang ya torsinya kita coba torsi nomor tiga oke 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 jadi untuk bodi motor pasnya torsi nomor tiga ya disini mantep sudah rapat lagi oke kita lanjut ke kesimpulan ya mantap nah oke guys sekarang kesimpulan ya nah ini untuk kesimpulan menurut saya upgrade-nya mantep banget ya untuk bus yang gen tiga ini jadi yang pertama sudah ada lampu lalu untuk cap depannya ini lebih enak ya karena dia model cepitan seperti ini jadi gak gampang lepas kalau yang sebelumnya kan dia menggunakan magnet jadi ini upgrade-nya terasa lah ya kemudian untuk bodinya ini sedikit agak lebih gede daripada yang gen 2 ini mantep disini lalu selectornya dan ini lebih smooth ya untuk tombolnya disini lalu untuk pengecasan ya ini untuk pengecasannya sudah menggunakan type C ya mantep cuma memang jeleknya kalau pakai seperti ini kita harus pakai adapter ya untuk mata-mata tertentu jadi untuk mata bawaan ini kita harus selalu pakai extensionnya jadi gak bisa langsung ini ya nah kalau ini pokoknya kalau mata yang ada coakannya seperti ini bisa langsung dipasang ini ya bisa dilihat ada coakannya dan untuk mata bor boset ya ini sudah ada ya sudah ada coakannya disini nah untuk yang panjang ini sudah ada coakannya sedangkan yang pendek-pendek dia harus menggunakan extension yang ini ya ini bisa dilihat untuk yang pendek-pendek ini dia harus menggunakan extension dan yang panjang ini bisa langsung ya seperti yang ini ini bisa langsung ya jadi kalau misalnya mau nyari mata obengnya jadi sama persis lah kayak impact driver disini ya oke sekarang kita coba lihat untuk buat pengecasannya ya dapet berapa untuk pengecasannya dan berapa lama kita coba lihat nanti ya ini saya tampilkan videonya nah oke guys jadi ini ya untuk buat pengecasannya disini dan ini untuk kepala charger saya menggunakan charger HP saya ya ini 2 ampere untuk kepala chargernya nah seperti ini nah untuk pada saat pengisian dia berkedip ya seperti ini kita lihat nah dia berkedip nanti ketika penuh dia akan menyala terus-menerus ya jadi untuk pengecasan ini karena tadi cuma ngecas mungkin hanya sekitar 15 atau 30 menit aja sudah penuh nih untuk pengecasannya 6,2 watt disini ya oke mantap oke jadi jika baterainya mulai dari 0 bener-bener kosong itu kurang lebih 2 jam ya untuk pengecasannya karena ini kan menggunakan baterai 2 ampere hour ya 2 AH untuk baterainya jadi untuk pengisian 1 ampere itu butuh waktu sekitar 2 jam untuk pengisiannya tapi kalau misalnya nggak nggak habis-habis banget ya paling cuma sekitar 1 jam atau 1 jam setengah lah paling lama ya disini ini mantap lah ini ya nanti jika ada yang berminat untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi ya silahkan cek deskripsi untuk link pembeliannya oke guys jadi mungkin sekian dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa membagikan teman-teman kalian juga ya sebetulnya video saya bermantap bagi teman-teman kalian juga oke guys see you bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax